Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat Kembali lagi bersama saya Trias Haprimita Dalam headline news harian poskota edisi Jumat 16 April 2021 Diawali dengan berita pertama Presiden Joko Widodo membuka ajang pameran otomotif Bertajuk Indonesia Internasional Otomotif Hybrid 2021 Event yang digelar secara daring dan juga luring terbatas itu Presiden Jokowi menyebut relaksasi pajak yang diberikan oleh pemerintah Mampu mendorong pemesanan industri otomotif di tengah pandemi corona Presiden menyebut ada kenaikan purchase order hingga mencapai 190% Presiden Jokowi berharap penyelenggaraan pameran otomotif dapat meningkatkan reputasi Indonesia di dunia otomotif global Sementara untuk industrinya, kepala negara berharap Agar kapasitas produksi industri otomotif dalam negeri dapat ditingkatkan Dengan pemakaian kandungan lokal yang semakin tinggi Dan bergerak menggarap pasar, pasar ekspor baru Selanjutnya kami punya informasi kriminal Seorang pria parubaya pengatur lalu lintas di perlintasan rel kereta api Tambora Jakarta Barat Tewas dipikam temannya sendiri Peristiwa penikaman itu diduga dipicu Pembagian uang hasil jaga pintu rel yang tidak merata Sebelumnya korban ditimpa oleh pelaku menggunakan bangku Kemudian saat korban terjatuh langsung ditusuk menggunakan senjata tajam di bagian lehernya hingga tewas Berdasarkan informasi pelaku pembunuhan masih dalam pengejaran polisi Pada edisi kali ini pos kota menyoroti aksi diduga pemerasan Dengan modus derek liar menimpa seorang pengendara mobil di depan gerbang Tol Halim Jakarta Timur viral di media sosial Dalam video berdurasi 45 detik yang beredar di Instagram Terlihat tiga pria menggedor kaca mobil secara bergantian untuk meminta sopir turun Sementara di depan kendaraan korban nampak mobil derek yang sudah siap beraksi Kasat Patroli Jalan Raya atau PJR ditelantas Polda Metro Jaya Kompol Akmal mengatakan Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk menelusuri identitas pelaku Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Jumat 16 April 2021 Saya Tria Sabrimita, wakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh